So guys welcome back to update IDN channel Namo Greg jadi kayak udah 3 bulan Realme gak keluarin HP Akhirnya mereka siap membawa HP terbaru di Indonesia Untuk pertama kalinya di tahun 2021 So this is the unboxing So this is the unboxing So this is the unboxing Okay guys jadi kalian udah liat isi box HP ini Dan sekarang gue mau bahas 5 hal menarik yang ada di Realme Nazo 30A Kita mulai dulu dari bagian design boxnya Ini punya warna baru Bukan warna kuning seperti biasanya Realme Tapi warna biru plus ada aksen warna putih yang emang keliatan bagus Apalagi dalam segi unboxing experience Gak tarik dari bawah ke atas lagi Tapi tinggal di slide ke samping aja Dan langsung disambut dengan kata feel the power Jadi punya warna baru plus unboxing experience yang baru Kedua Design HP ini membawa diagonal stripe design Jadi ada 2 looks berbeda Pertama tidak ada texture di bagian atas Sedangkan di bagian bawahnya ada texture diagonal stripe nya Secara feels ini doff made yang halus dan gue suka Plus penempatan logo narzo nya itu pindah dari bawah ke atas kiri yang tampil lebih kecil Sisanya untuk penempatan sensor sidik jari udah sama bagusnya Plus punya performa unlock yang cepet Seperti yang bisa kalian liat Ketiga, performa HP ini punya julukan most powerful gaming entry level phone in 2021 Jadi dalam segi chipset HP ini menggunakan Helio G85 Yang Antutu nya bisa hit di angka segini 205 ribuan yang emang tinggi untuk kelas HP entry level By the way, gue pengen tau Game apa yang enaknya gue tes di video full review Coba komen di bawah aja Sebisa mungkin akan gue tes Keempat, kapasitas baterai HP ini Membawa 6000 mAh plus support 18W quick charge Gak sampe disitu Brick 18W fast charging nya sudah di include di dalam box pembelian Sehingga kalian gak usah ribet-ribet Atau keluarin ekstra cost money untuk beli brick fast charging terpisah Nice Terakhir, ada di bagian layar Memang desainnya masih membawa mini drop display Tapi dalam segi screen to body ratio Bisa hit 88,7% Yang bikin pengalaman nonton atau penggunaan setiap harinya Semakin imersif Apalagi untuk kualitas layarnya menurut gue juga udah bagus Jadi itu dia 5 hal menarik yang ada di Realme Narzo 30A Dan sekarang gue pengen tanya ke kalian lagi Harga HP ini kira-kira enaknya dibanderol seharga berapa? Karena gue cuma dapet bocoran ada di angka 1 jutaan Tapi kalau gue prediksi pribadi HP ini akan dibanderol seharga 1.799.000 Kalau emang beneran bisa gitu atau lebih murah Pasar entry level di Indonesia bisa makin kacau sih So thank you for watching Jangan lupa like dan subscribe channel ini Sekaligus nge-loan notifikasinya juga Supaya kalian tau kapan video full review HP ini tayang And as always Stay safe, stay healthy Dan stay updated with up to date Terima kasih telah menonton